Halo guys kembali bersama saya WFN kali ini saya akan cobain hero baru teman-teman namanya Lilia jadi hero ini itu sebutannya Little Witch jadi dia ini mage roleh mage terus skill-skillnya itu agak lincah gitu teman-teman untuk skill satunya mirip dengan Angela teman-teman tapi nggak bisa ngakil nggak bisa nge-slow sedikit bar-bar aja nih namanya juga advanced server ya teman-teman nah kalian bisa lihat di sini skill 2 nya itu bisa meledak teman-teman tapi harus di trigger sama skill satu teman-teman jadi kalau skill 2 doang meledak kecil terus kalau di trigger sama skill 1 meledaknya jadi untuk nyicil-nyicil pakai hero ini lebih baik skill 2 langsung skill 1 teman-teman biar auto meledak nah disini kita pakai sepatu Magic Penetration kalian bisa lihat di sini kalau kita di dalam lingkaran ini run movement speed kita bisa nambah cepet teman-teman nah ini juga untuk nge-death tower itu enak juga teman-teman bisa nge-clear line-nya cepet lah karena explode skill 2 nya area nah ini cepet banget nih kalau dalam lingkaran kita coba ambil gold buff tapi kita lihat di sini ada hero maksudnya ya kabur deh kita coba lagi kita coba ambil gold buff skill 2 oh ya skill 2 kalau udah meledak jadi lingkaran kayak gini kalian arahin skill 2 ke lingkaran itu pasti auto meledak teman-teman tapi area tengahnya bakal pindah ke yang kalian arahin makanya semuanya makanya semuanya untuk katli game memang hero ini agak boros mananya teman-teman cuman udah middle itu udah tanknya udah hemat banget deh karena disini kita lagi build buku teman-teman ini skill 2 nya nah ini skill 4 nya ya skill 3 skill 3 ini kita teleport ke sepatu kita teman-teman kalau kalian perhatikan baik-baik dari tadi ada sepatu yang ngikutin itu kita bisa teleport ke sepatu kita cuman sistemnya di ini kembali ke 4 detik sebelumnya jadi kalau darah kita 4 detik sebelumnya full itu kita bisa langsung teleport dan darah kita balik lagi full jadi ultimate ini sangat berguna untuk bar bar ke hero musuh teman-teman kalau sekarang tinggal balik bisa juga jadi pancingan lah kita buat open war terus skill 3 nya ini ngereset skill 2 nya kembali ke 4 detik yang lalu nah skill ultinya juga agak tricky teman-teman agak sulit kalau kita pakai buat kabur soalnya kita bisa balik ke dekat musuh yang tadi nah disini kita lihat di make nya wah gede banget lah pokoknya jadi hero ini dia butuh banget cooldown 40% lah biar skill 2 nya cepet kalau kalian mau lari juga atau kabur tinggal open skill 2 terus skill 1 buka terus aja lingkaran biar makin cepet speed kalian menurut kalian apakah hero ini OP banget atau wajib untuk dibeli kalian bisa komen pendapat kalian di bawah ya teman-teman kalau menurut saya sendiri sih lumayan lah hero ini kayaknya sih wajib untuk dibeli kalau menurut saya teman-teman karena skill ultinya namun di advanced server kayak gini kita lawannya orang-orang berskill berskill rendah lah istilahnya jadi jarang ngeluar gitu teman-teman jadi skill ultinya di advanced server ini kurang optimal nah kalau kita main di legend mythic itu udah wah gua cek terus pakai skill ultinya disini tim saya juga agak konyol kepus mulu gak ada nge-dev nya jadi saya harus ke dev terus teman-teman nah disini kita majar ini kita open terus skill 2 nya biar makin cepet sayangnya tidak secepat uranus speed kita nah dia maju nih waduh mau like ya nah kita balik lagi pakai ulti darah kita langsung kembali ke 4 detik yang sebelumnya nah selanjutnya dari buku kita eh dari buku kita bikin like ini turun jam dulu teman-teman baru konserter energi oh disini udah sulit nih dikejar alukar kayaknya hero apa aja yang dikejar alukar tuh otomatilah kalau gak punya stun teman-teman jadi saya ini suka dengan hero yang punya skill dash dash dan gocek gocek teman-teman jadi menurut saya ini bakal wajib banget dibeli seperti guinevere yang dulu saya bilang wajib banget dibeli karena dia punya mobilitas yang tinggi ini juga bisa gocek gocek keren lah saya enggak ada stunnya aja ya di sini kita hampir ke push karena tim saya nge-push mulu tuh kalian lihat di lane bawah adek nah kita coba hapus aja dulu di mana eh 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 teman-teman skill 1 juga lumayan sakit sakit banget lah udah larinya cepet lagi jadi wajib banget dibeli nah setelah konsenter energi kita beli holy crystal teman-teman ini udah build umumnya magik lah cuman kita gak pake block of destiny teman-teman pakainya buku karena kita ngincir cooldown eh kalian lihat teman-teman 3x skill 2 mati dia jadi hero ini juga cocok untuk nge-push karena kita bisa nyicil-nyicil musuh yang nge-death di dalam towernya jadi ini kayak nana lah nge-seline skill 2 nya cuman ini sakit banget kalau nge-seline kalau nge-seline kalau nge-seline kita lanjut uranus lagi teman-teman hmm hmm pokoknya musuh tuh dibikin bingung kita mau gerak kemana karena eh skill 2 nya tuh bisa 5 kali dikluarin tapi yang jeleknya ini skill 2 nya gak bisa meledak seperti meledak secara bersamaan teman-teman kayak skill 1 nya digi jadi ini meledaknya tuh ganti-ganti kalau ada 5 ini meledak lu 1 baru nyamper ke yang kedua nyamper ke 3 ke 4 ke 5 gitu teman-teman jadi agak sulit untuk diarahin lah skillnya ini tapi untuk skill goceknya udah wajib li nah kita nge-pustong lah ternyata atas dipush jadi kita push atas aja dong biarin lah itu teman-teman gila tim aneh nampak kita lihat nih buat nyicil enak banget seperempat ilang darahnya si lens lock jadi dia pasti gak bakal berani nah gak enaknya hero ini buat ngejar musuh teman-teman karena skill nya itu kan kita arahin sendiri gak ada yang skill ngelok jadi agak sulit juga buat ngejar apalagi meledaknya harus di trigger sama skill 1 tapi kalau kena Astaga Dragon hmm sakit parah by the way nih kristal ini tengah lingkaran ini berubah-ubah terus deh warnanya maaf ya nah ini ada tiga saya sarankan untuk tidak memepet skill 2 nya biar bisa nyebar meledak 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 jadi biar meledaknya nyebar teman-teman karena meledak itu lama banget lah nah kita nge-push aja nih karena kita lihat base kita juga di push kita harus cepet-cepet push kalau balik gak mungkin sempet oke mungkin sekian aja jangan lupa like, comment, share, dan subscribe for my channel and see you next time